Sudah 4 hari, permukiman mewah di Jalan Parang Tritis Raya pada demangan Jakarta Utara terendam air setinggi 70 cm. Banjir melanda sekitar 400 rumah di area pesisir pantai yang terletak di kawasan Ancol. Sebagian penghuni memilih mengungsi dan meninggalkan rumah beserta kendaraan mereka terendam banjir. Sementara itu aliran listrik di wilayah ini mati sejak Senin kemarin. Kemarin itu udah belum ada, karena kita kan masalahnya kompak kayak listrik. Nah, listrik dari PLN itu sempat mati, sehingga kita nggak bisa transfer air keluar dari komplek. Selain di wilayah pesisir, air setinggi 20 cm juga menggenangi Jalan Gunung Sahari Raya. Arus selalu lintas tersendat karena selain tertutup air, kondisi jalan juga berlubang dan membahayakan pengguna jalan. Itu sementara, ada yang kita alihkan, ada yang kita arahkan, karena ketinggian mereka pada takut melihat ketinggian air ini. Padahal tinggian hanya 20 cm, ya kita arahkan mereka untuk ambil jalur kiri, untuk roda 4, untuk roda 2 silahkan ambil jalur tanah. Badan penanggulangan bencana daerah DKI Jakarta sebelumnya telah memprediksi wilayah pesisir utara Jakarta, rawan terendam banjir dan rop. Selain Jakarta Utara, wilayah Jakarta Barat dan Jakarta Pusat juga masuk dalam wilayah rawan banjir. Buruknya sistem berenase dan kurangnya pompa penjodot air membuat banjir di wilayah Jakarta sulit surut. Masihnya adalah melalui dinas tata air, mensiagakan pompa-pompa air untuk memompak air yang masuk, kemudian juga merevitalisasi atau merefungsi saluran-saluran mikro, sehingga air tidak tersumbat pada jalan-jalan atau dari saluran mikro kepada saluran-saluran makronya. Selain buruknya sistem berenase, BPBD juga memprediksi curah hujan di Jakarta saat ini tinggi. Sedangkan banjir rop rawan terjadi karena air pasang tidak dapat kembali ke laut. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geo-Fisika memprediksi puncak curah hujan di Jakarta terjadi pada 21 hingga 28 Februari mendatang. Sementara kenaikan air laut di utara Jakarta akan berlangsung pada 12 hingga 13 Februari besok. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!